Bismillahirrahmanirrahim Kita akan membaca, membahas tentang beberapa keutamaan yang berhubungan dengan kemudahan rizki, kelapangan rizki Yang pertama, suratul wakiyah Keutamaan surah al-wakiyah Bismillahirrahmanirrahim Dari Ibn Mas'ud An Ibn Mas'ud radiyallahu'an Kola berkata Sami'tu Rasulullah s.a.w. yakul Ibn Mas'ud radiyallahu'an mendengar Dari Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang membaca surah al-wakiyah setiap malam Maka tidak akan mengalami fakoh, kemelaratan, kemiskinan Setiap malam membaca surah al-wakiyah Mulai dari Habis isya' Sampai menjelang subuh Boleh habis isya' Boleh sebelum tidur Yang penting di malam hari Dengan istiqomah Maka Lam tusibuhu fakoh Kemudian hadis yang kedua Masih tentang surah al-wakiyah Wa akhroja Ibn Mardawiyah An Anas radiyallahu'an Ar-Rasulullah s.a.w. Dari Anas radiyallahu'an Dari Rasulullah s.a.w. Kola Bersabda Rasulullah Surah al-wakiyah Surah al-wakiyah adalah surah kekayaan Surah kaya Makanya ini banyak dibaca orang Yang memang menginginkan kekayaan dunia Membaca al-wakiyah tetap karena Allah Tetapi keutamaan ini Allah berikan Memang Allah berikan Bukan karena dunia Tetapi karena Allah dan Allah berikan Al-wakiyah Fakro'uha Maka bacalah Wa'allimuha Awladakum Dan ajarkan Kepada anak-anak kalian Dua hadis ini Tentang keutamaan surah al-wakiyah Kemudian Pada hadis Selanjutnya Kaifatati ke dunia rohimah Bagaimana Agar dunia ini Datang kepadamu Rohhimah Dengan segan Selama ini Selama ini Kebanyakan manusia Susah payah Mencari Rizki Dengan Melamar kerja Kesana kemari Dengan ikut Juragannya Ikut tuannya Ikut pimpinannya Tetapi Rasulullah Mengajarkan Bagaimana justru dunia Datang Kepada kita Dengan segan Rohhimah An ibni Umar An-Narujula Kol Dari ibni Umar Jadi ini ada cerita Suatu ketika Seorang laki-laki ini Berkata Ya Rasulullah Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna dunia Adbarat Anni Wata Kata laki-laki ini Ya Rasulullah Dunia Dunia bisa diartikan Harta Rizki Dunia ini Kenapa berpaling Dari saya Membelakangi saya Berpaling Ibarat kita Kejar Malah ada di belakang kita Tidak Kita dapatkan Lari Kuala lahu Rasulullah Bersabda Fa'ayna anta Min sholatil mala'ikah Watasbihil khala'it Wabihi yurzakun Ini Menjelaskan Rasulullah itu bertanya Mestinya Kamu itu Sudah mendapatkan Doa dari mala'ikat Tasbihnya Para makhluk-makhluk Jadi dengan Sholat Dengan Doanya mala'ikat Jadi sholatnya mala'ikat Doa Rasulullah 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 Dalam al-Quran Dijelaskan Sabbahadillah Ma'afis Samawati Walak Segala sesuatu Yang ada di bumi Ada di langit Itu bertasbih Kepada Allah Maka mestinya Dengan dua perantara ini Kita diberikan Rizki Kemudian Rasulullah Mengajarkan Kul'anda Tulu'ail Fajri Katakan Ketika Matahari Terbit Tulu' Fajar Fajarnya Kalau Waktu sekarang ini Salah satu Ulama menjelaskan Tulu'ail Fajar itu Sebelum subuh Bahkan Ulama Ada yang menjelaskan Antara adhan subuh Dan ikumah Mengucapkan Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Miatamarrah Seratus kali Jadi Dibaca Ketika Tulu'il Fajr Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Astaghfirullah Seratus kali Maka Maka taktikat dunia Soghiruh Maka dunia Akan datang Kepadamu Dengan segan Hadis Selanjutnya Tentang La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Akhraja Abu Na'im Wal khatib Fi riwayah Malik Fi musnat Al-Firdaus An-Ali Radiyallahu An-Kala Al-Firdaus Siapa yang mengucapkan setiap hari Sebanyak seratus kali Apa yang diucapkan La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Kana Lahu Amanan Minal Fakuri Maka itu akan menjadi keamanan Perisai dari Fakir Kemiskinan Kefakiran Kemelaratan Wa unsan Min wahsyatil Koberi Dan menjadi Hiburan Dari Monster Jadi makhluk yang Menakutkan Di Kubur Selama ini orang takut Dengan Makhluk Kubur Monster Kalau bahasa kita Tapi justru Orang yang istiqomah Membacalah La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Seratus kali Setiap hari Maka justru akan Ketakutan itu menjadi Hiburan Dan juga Yang paling penting adalah Amanan Minal Fakuri Menjadi Perisai keamanan Dari Kemelaratan Semoga bermanfaat Wallahu A'lam Bis